What is culture exactly? Well, itu adalah sebuah pola serta cara suatu kelompok masyarakat menjalankan kehidupannya. For the most part, budaya itu diturunkan dari generasi ke generasi. Sebagai orang Indonesia, kita tahu salah satu aspek yang terkuat dari negara kita adalah budaya. Thanks to bentuk negara kita yang berupa kepulauan, mengizinkan Indonesia untuk memiliki banyak sekali budaya yang kaya dan beragam. Sebagai filmmaker, budaya adalah suatu resource yang sangat berharga untuk jadikan sebuah cerita. Kita bisa tahu gimana sih manusia di penjuru dunia lain menjalankan kehidupannya. Sebagai penikmat film, sangat menyenangkan untuk melihat sebuah film yang membawa sebuah budaya. Itu membuat kita tuh sebagai manusia menjadi lebih dekat walaupun terpisah oleh jarak yang jauh. Pada introduction of Indonesian culture in cinema, episode perdana ini, kita akan membahas tentang film garapan seorang filmmaker perempuan yang telah mungkir namanya baik di kanca nasional maupun internasional. Filmmaker itu adalah kami Landini. Before, Now and Then atau Nana membuka tahun 2022 dengan memberikan kabar baik bagi Indonesia. Film besutan Kamila Landini ini berhasil masuk dalam official selection, bahkan berhasil menyabat penghargaan Best Supporting Actress pada ajang Berlin International Film Festival atau biasa yang lebih dikenal dengan Berlinale. Bercerita tentang seorang perempuan yang melarikan diri dari sekelompok orang yang ingin memper istrinya. Berlokasi di Jawa Barat, ini kali keempat Kamila Landini menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar dalam filmnya. Ini bukan kali pertama Kamila Landini mengangkat cerita yang berbalikkan budaya Indonesia. Pada feature pertamanya, The Mirror Never Lies yang dirilis tahun 2011, film ini mengangkat kehidupan tentang suku Bajo dan kebudayaannya. Melalui Kindahan Laut Wakatobi, film ini bercerita tentang duka yang mengapung beserta kehidupan para nelayan di sana. Nah, fokus pada film ini adalah pakis, orang anak perempuan yang menunggu kepulangan bapaknya yang merupakan seorang nelayan. Hal pertama yang disuguhi pada film ini adalah Kindahan Laut Wakatobi, baik melalui wide ataupun medium shot. Kita langsung tahu betapa dekatnya laut dengan para tokoh dengan masyarakat suku Bajo. Lalu kita bisa mengetahui alasan mereka dipanggil dengan sebutan orang laut. Rumah tempat mereka tinggal yang tertancap ke laut, kemampuan berlayar mereka yang luar biasa tanpa memerlukan navigasi yang canggih, nyanyian para nelayan tentang ikan, makanan khas suami yang sangat khas, anak kecil yang telah memahami tentang laut. Seakan-akan mereka telah menyatu dengan laut. Keunikan masyarakat Bajo dan Laut Wakatobi tentunya menarik mata dunia. Sejak dulu sudah banyak orang yang datang untuk melakukan penelitian ataupun hanya sekedar berwisata. Orang Bajo pun terkenal ramah dan sangat welcome terhadap pengunjung. Pada film ini diperingatkan bahwa masyarakat di sana langsung menerima keberadaan Tudo, seorang peneliti asal Jakarta. Mereka bahkan membantunya dalam melakukan penelitian. Ketika menonton ini, satu hal yang membuat kami langsung berempati adalah fakta bahwa banyak keluarga yang mata pencarian mereka sebagai nelayan harus menelan realita pahit bahwa mereka bisa kehilangan orang yang mereka sayang kapan saja ketika berlayar di laut. Judul The Mirror Never Lie sendiri diambil berdasarkan kepercayaan masyarakat Bajo tentang bagaimana mereka mempercayai bahwa refleksi pada cermin akan membawa berita mengenai kepulangan para nelayan. Cermin pada kepercayaan ini menyimbolkan laut di mana kedua hal ini bisa merefleksikan sesuatu. Dalam sifatnya, refleksi itu tidak pernah berbohong karena mereka menampilkan yang ada di hadapan mereka apa adanya. Film ini juga memportrait tentang realita pahit terhadap keadaan laut tidak hanya di Wakatobi, tapi juga di seluruh dunia. Dulu tidak seperti ini, Pak Mah. Terlalu banyak lumba-lumba di tempat ini. Lumba-lumba yang merupakan mamalia laut, berenang pada ketinggian yang cukup dangkal karena mereka perlu untuk ke permukaan agar bisa bernafas. Jika lumba-lumba sudah jarang kelihatan, ini tentunya berhubungan dengan berbagai permasalahan yang ada di ekosistem laut. Terutama tentang keadaan sampah di laut dan juga pemanasan global yang tentunya mengancam habitat para penghuni laut. Selain itu, film ini juga mengganggungkan untuk menjaga kehidupan lumba-lumba karena mereka adalah salah satu sahabat manusia. Diperlihatkan melalui kepercayaan masyarakat Bajo bahwa lumba-lumba membantu mereka nelayan ketika memancing. Film ini tidak hanya berhasil menyampaikan naratif tentang duka, tapi juga berhasil meng-capture kebudayaan pusat dari cerita ini. The Mirror Never Lies adalah sebuah contoh yang bagus untuk para filmmaker. Jadi, tidak hanya menyuarakan tentang human side, tapi juga menyuarakan aspek eksternal yang membentuk kehidupan manusia. Film kedua yang akan kita bicarakan adalah salah satu film yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional setahun silam. Feature ketiga Kamilani ini mengusung sebuah kesegaran di wajah perfilman Indonesia Dengan latar tempatnya yang berfokus di daerah serang, menjadikan salah satu dari sedikit film yang memilih daerah itu sebagai setting cerita. Dibalut dengan nuansa coming of age, Yuni memberikan kita gambaran tentang adanya beberapa budaya or let's say kebiasaan di masyarakat Indonesia yang mengekang seorang individu terutama kaum perempuan untuk bebas mengejar impiannya dan menjadi diri sendiri. Seperti yang film ini ceritakan, Yuni yang merupakan siswi berprestasi mendapat tekanan dari masyarakat untuk memilih lamaran pernikahan ketimbang melanjutkan pendidikannya. Mostly lewat dialog ibu-ibu komplek, film ini memperlihatkan bahwa masih banyak kaum kolot yang menganggap kodrat perempuan itu sebatas jadi ibu rumah tangga pelayan suami. Padahal seperti Yuni, ada banyak perempuan-perempuan yang saya yakin mampu untuk melakukan perubahan pada dunia menjadi lebih baik. Tapi sangat disayangkan harus rela mengorbankan mimpi dan cita-citanya akibat tekanan dan budaya kuno itu. Ada sebuah pepatah disampaikan pada film ini yang membuat saya geram dan bertanya-tanya. Bagaimana bisa mereka mengatakan hal seperti ini? Seolah-olah kaum perempuan tidak memiliki pilihan lain. Seolah-olah menikah adalah satu-satunya jalan. It doesn't make any sense. Tak lupa budaya poligami yang disorot pada film ini sangatlah menjijikan. Ketika seorang laki-laki ingin melakukan poligami hanya untuk menuhi ego dan nafsunya sendiri, ia bahkan rela untuk memberikan tambahan uang sebagai jaminan keperawanan calon istri keduanya. Salah satu budaya buruk dan berbahaya dari masyarakat di Indonesia yang juga disampaikan secara eksplisit pada film ini yaitu asumsi buruk. Kisah piwus Sarah yang harus terpaksa dinikahkan dengan pacarnya karena asumsi buruk masyarakat tanpa mengetahui kejadian atau konteks sebenarnya membuat ia harus terikat dengan berbagai tanggung jawab yang semestinya belum menjadi beban bagi Sarah. Tangisan Sarah serta teman-temannya di Pelaminan menggambarkan sebuah jeritan minta tolong yang tidak keluar. Jeritan yang tidak akan terdengar karena kuatnya suara dari masyarakat yang ingin mengendalikan hidup seorang. Kejadian-kejadian yang dipotret ini tidak hanya karangan fiksi. Sudah berulang kali kita membaca dan mendengar berita yang menyiris hati ini. Berbeda dengan The Mirror Never Lies yang fokusnya pada pengenalan dan eksplorasi budaya, film Yuni menuntut kita untuk membuka mata. Karena walaupun Indonesia itu memiliki banyak budaya, belum tentu budaya-budaya itu sesuai dengan hak manusia ataupun perkembangan zaman. As some people say, simpen yang baik dan buang yang buruknya. Karena kita pada akhirnya pengen orang-orang untuk mengenal budaya Indonesia tapi bukan karena budaya buruknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!